Ketika Seh Siti Jenar berbicara tentang Tuhan dan kematian, mungkin dapat mengundang kebencian. Namun sebagai sebuah wacana kultur misti kejawen, hal ini pun patut diketahui. Ada yang berpendapat bahwa acaranya termasuk golongan keras, bukan lembut dan sejuk. Dia lebih banyak menyampaikan mistik tajam, bukan lembut. Berbicara tentang Seh Siti Jenar dalam konteks mistik memang sering diperdebatkan. Setidaknya banyak pihak selalu meneror bahwa dia penganut acaran sesat. Dia menyimpang dari petuah wali. Sementara itu ada juga yang masih angkatopi terhadap paham mistik dia. Paling tidak yang setuju ini akan bergilah bahwa Seh Siti Jenar bukan penganut mistik yang sesat. Jika ada yang mengatakan demikian, berarti pemahaman mistiknya masih sepotong-potong. Belakangan sempat muncul dua versi kematian Seh Siti Jenar yang mengimplikasikan dia berada di pihak yang salah atau benar. Pertama, di kalangan pesantren, selalu ditekankan bahwa kematian Seh Siti Jenar dihukum pancung. Alasan hukuman adalah ajaran dia yang dianggap menyesatkan masyarakat. Kedua, seperti yang pernah dikisahkan Abdul Munir Mulkan dalam buku acaranya dan Jalan Kematian Seh Siti Jenar dan Ahmad Khotim. Dalam bukunya Seh Siti Jenar, makna kematian. Dia mati karena memilih kematiannya sendiri. Proses semacam itu senada pula dengan kematian Pujangga Besar, Raden Ronggo Warsito. Di satu pihak ada yang mengisahkan dia mati terbunuh, dan di lain pihak dia mati karena memilih jalan kematiannya. Bagi pemerah hati mistik kejawen, yang penting bukan pada masalah ajaran Seh Siti Jenar sesat atau tidak, melainkan perlu dipahami. Mengapa Siti Jenar memandang dunia sebagai alam kematian? Sedangkan para wali sang hatidak demikian halnya. Inilah tesis mistis Siti Jenar yang luar biasa di jamanya. Karena dia justru telah jenius memikirkan hidup sebagai hakikat, Dia super cerdas dan lebih berpikir tasawuf atau mistis ketimbang berpikir yang lugas. Mari kita renungkan ajarannya tentang hidup dan kehidupan secara mistis. Dia berpendapat bahwa hidup yang selalu sedih, sengsara, kebingungan, dan sejenisnya adalah penjara. Ini bukan hidup di alam kehidupan, melainkan hidup di alam kematian. Manusia yang demikian sedang terburuk dalam kematian hidup. Manusia yang terdegradasi nilai, yang curang, yang keras, yang korup, dan sebagainya, adalah manusia yang telah mati menurut Siti Jenar. Jika demikian, berarti dunia ini telah dipenuhi berjuta-juta mayat yang kotor, bangke, yang amis, dan struktur kehidupan yang mati tak karuan pula. Tak sedikit mayat yang kejar-kejaran mengais rezeki yang haram. Tak sedikit pula mayat yang berebut kedudukan. Dia berpendapat di era kematian ini, manusia terikat oleh panca indera. Kondisi ini bukan eksistensi yang sesungguhnya. Hidup nyata, baru akan ditemukan setelah mati. Di sana keadaan terang-benderang dan semua hal yang mengandung kebaruan. Manusia tak lagi harus didampingi siapa-siapa. Manusia akan hidup mandiri. Siti Jenar berpandangan bahwa hidup setelah mati lebih indah dan lebih segalanya. Karena itu, dia rindu kematian. Dia sangat rindu terhadap alam real ketika dia belum jatuh ke kematian. Dia ingin kembali dalam keadaan suci atau semula ketika belum kotor. Untuk itu, Siti Jenar mengajarkan bahwa hidup manusia akan mengalami proses mistis. Ajaran dia tersimpul ke dalam lima pokok wajangan. Yaitu, ajaran asal usul kehidupan atau sangkan paraning tumati. Ajaran tentang pintu kehidupan. Ajaran tentang tempat manusia esok hari yang kekal dan abadi. Ajaran alam kematian yang sedang dijalani manusia sekarang. Ajaran tentang yang mahaluhur yang menjadikan bumi dan angkasa. Kalau demikian, apakah ajaran dia memang gelap? Dari lima jalan kehidupan yang dia ajarkan, jelas positif. Yang menjadi masalah mengapa dia selalu mendapat cap merah ketika itu. Mengapa konteks ajaran demikian membuat wali sangha sangat marah? Pasalnya ajaran seh Siti Jenar yang demikian dianggap tak sejalan dengan ajaran para wali. Kiranya semua itu yang keliru adalah penerapan mistik Siti Jenar yang disalah artikan. Tak sedikit memang orang yang menerima wajangan dia, lalu berbuat onar, berbuat jelek, bunuh diri, dan seterusnya. Pendek kata tak sedikit di antara mereka yang segera ingin mati. Karena hidup dikelak kemudian hari justru lebih sempurna. Kalau begitu, yang keliru adalah cara menjalani ajaran Siti Jenar, bukan ajaran itu sendiri. Cinta mati sebenarnya bagus, tetapi jika merasa segera ingin mati dengan jalan tak wajar, ini yang salah. Padahal sejauh pemahaman, Siti Jenar tak mengajarkan orang harus bunuh diri. Ini masalahnya. Seh Siti Jenar sesungguhnya terkolong guru mistik yang berlian. Dia guru mistik sejati yang tahu berbagai hal. Dia juga dikenal sebagai guru sekaligus wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Dasar penyampaian ajarannya adalah realita. Karenanya dalam berbagai hal, ada yang disesuaikan dengan kondisi Jawa. Karena itu ketika Ki Ageng Pengking tidak mau soan gedemak bintara sebagai pembangkangan atas ajaran Siti Jenar. Peristiwa ini masih perlu ditinjau kembali. Bukankah di dalam karya berjudul Seh Siti Jenar, Ki Ageng Tingkir juga telah mengingatkan secara politis terhadap tindakan Ki Ageng Pengking. Dalam kaitan itu, Ki Ageng Pengking memang menjadi manusia bebas. Ia hidup di bumi Tuhan, bukan bumi demak. Paham semacam ini kalau dipahami secara politis tentu akan keliru. Paham ini perlu diterjemahkan dari aspek mistik bahwa hakikat hidup memang kebebasan itu. Manusia bebas hidup di mana saja, manusia bebas menentukan apa saja sejauh dalam kerangkat Tuhan. Kalau begitu, apakah pandangan Ki Ageng Pengking atau Ki Kebu Kenongo itu salah? Tokoh yang semula terkores mistis dalam sair semut ireng lalu ada baris berbunyi. Kebu bongkang nyabrang kali pengawan. Kerbu besar, yaitu Kebu Kenongo yang menyeberang ke sebelah barat Majapahit, sebenarnya mulia. Dia pernah lari dari Majapahit karena tak mau mengikuti ajaran yang disampaikan Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Itulah sebabnya, dengan mengikuti paham Siti Jenar, Ki Kebu Kenongo tidak takut menghadapi resiko hidup. Hidup bagi dia adalah pilihan. Kematian bagi dia bukan hal yang sengsara. Andai kata harus menerima hukuman mati. Bahkan menurut dia, takdir baginya sulit ditunda. Bagi dia yang selalu dikendalikan yang maha kuasa. Biarpun utusan demah datang, dia tidak takut mendapati bahaya. Karena disitulah dia berjuang untuk hidup. Dalam perjuangan itu, jika selesai tugas kejiwanya akan segera kembali ke alam aneng anu. Yaitu alam bahagia tentram abadi. Yang menarik lagi dari pandangan dia adalah persoalan belajar atau berbudaya. Jika hewan berdasarkan insting, manusia Jawa mengikuti guru. Dalam pandangan Islam Jawa, setidaknya ada empat macam guru. Satu, guru wujud. Yaitu seorang guru biasa seperti guru di sekolah, guru mengaji, dan sebagainya. Tiga, guru sejati. Yaitu guru yang memahami hakikat hidup. Guru ini akan mengajarkan bagaimana menempuh jalan kematian, kesempurnaan, dan kelepasan. Empat, guru burua. Yaitu guru yang tertinggi. Ia ibarat manifestasi Tuhan. Dia mengetahui kodrak dan irodaknya. Tampaknya, saya Siti Jenar meletakkan dirinya pada guru sejati dan guru burua. Hal ini tampak pada pembahasan tentang kematian dia. Masalah proses dan makna kematian. Digambarkan dari aspek psikologi Islam Jawa. Proses kematian dan maknanya ditinjau dari aspek kehidupan kejiwaan. Manusia harus melepaskan nafs atau nafas. Nafas adalah batin atau rasa yang keluar masuk ke dalam meragam. Nafs terdiri dari tujuh tataran kejiwaan. Yaitu jiwa al-amara, jiwa luamah, jiwa mulhamah, jiwa mutmainah, jiwa spiritual, jiwa lupiah, dan jiwa rahsa atau nirwana. Jiwa al-amara yang berfungsi mengoperasikan organ tubuh tak sekedar membuat orang marah. Jiwa luamah, yaitu jiwa yang letaknya lebih dalam lagi, lebih halus yang ketika orang tidur akan menciptakan mimpi yang menembus ruang dan waktu. Jiwa mulhamah, yaitu batin manusia yang menyebabkan mereka dapat menerima petunjuk Tuhan. Jiwa mutmainah, yaitu batin manusia yang tenang. Jika ini diaktifkan, manusia Jawa akan mampu melihat apa yang disebut kelahir foran-nya, yaitu objek atau peristiwa di luar fisik. Namun jiwa ini masih bersifat semu, misalkan kenikmatan seksual, misalkan suami impotent atau istri flygrid, nyatanya tak diperoleh kenikmatan, berarti masih lahiriah atau batin semu. Jiwa spiritual, yaitu batin manusia yang mampu melakukan kontak dengan alam gaib, Dalam masyarakat Jawa, tradisi semacam ini dinamakan alam supena, alam mimpi yang mempengaruhi jiwa manusia mampu menerawang terhadap kejadian mendatang. Batin ini ke arah futuristik atau jangka atau ramalan. Orang Jawa menyebut ngerti satu rungi winara. Artinya mengetahui yang bakal terjadi. Misalkan lagi, gerak pikiran atau batin merasa nikmat secara otomatis. Ketika kita harus menganggukkan kepala, menyembah, melambekan tangan pada saat berhubungan dengan orang lain, adalah wacana batin spiritual. Jiwa, lupiah, atau kosmik, telah meninggalkan alam pikiran, masuk ke alam intuisi. Kehidupan tak dapat selalu melalui kesadaran panca indera. Misalkan saja ketika orang berdikir ataupun meditasi, mereka merasa hilang. Yang ada hanyalah halusinasi dan ilusi. Dari sini orang akan menerima wisik jiwa, rasa, atau nirwana. Yaitu keadaan nafs yang melukiskan bahwa alam ini adalah alam langit, alam murni, penuh ketiadaan, atau sunyoruri. Begitulah esensi apa yang disampaikan oleh seh Siti Jenar yang kadang-kadang merasakan ketiadaan Tuhan. Dan yang ada adalah eng sun atau aku. Tapi pada saat lain, dia juga mengakui adanya Tuhan. Misalkan kutipan berikut, Seh lemah bang, darmas tuteng, karso, sumarah, ing, yang, dawuhi. Kata yang yang merupakan bukti sinkretisme dengan ajaran Hindu, sebenarnya juga menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Ia pasrah total kepada Tuhan. Pada suatu saat, dia memang meremehkan saringat, dan pada baik lain juga menganggap saringat itu penting, dan seterusnya. Tegasnya, ajaran seh Siti Jenar masih merupakan tegak-tegi. Kemungkinan adanya rekayasa kultural dan politisasi ajaran juga sangat mungkin. Maka pemahaman menyeluruh ajaran dia memang perlu guna menyelami hakikat Islam Jawa. Tampaknya, bagi dia, ajaran memang diramu dengan mistik Jawa. Jika ajaran ini dipahami sepenggal, maka orang awam akan menyatakan dia musrik. Padahal, bagi dia, hidup adalah proses untuk menemukan Ananeng, Ananeng, Anenung, Uninang. Artinya, hidup untuk mencari kecernihan batin. Hidup untuk mencari dunung atau tujuan. Tujuan hidup akan tercapai melalui sangkan paraning tumati. Ini paham Islam Jawa yang selalu menjadi misterius dan selalu ditutupi. Bahkan dikubur hidup-hidup. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.